Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Isna Nurayli NIM 206 15 187 Dari kelas TBI 2J Saya disini akan menceritakan kembali novel yang sudah saya baca Novel di angkatan 60-an yang berjudul Pulang Karya Toha Mokhtar Novel Pulang pernah meraih hadiah sastra badan musyawarah kebudayaan nasional Pada tahun 1960 Bahkan novel Pulang pernah dibilumkan oleh sutradara Basuki Effendi Disineterunkan oleh TBI Dengan bintang singetro Torino Junaidi Diterbitkan di Malaysia Dan diterjemahkan ke berbagai bahasa asing di dunia Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Tamin Seusai menjalani tugas sebagai Heiho Tentara Jepang yang berkelana di medan perang di Asia Tenggara Tamin sebagai tokoh utama Hidup dalam keadaan keraguan, kepimbangan, dan ketakutan Hal ini ia rasakan sepulang menjadi Heiho Dan dikirim Jepang untuk melawan sekutu Tidak hanya itu, ia pun berperang melawan bangsanya sendiri Setelah tujuh tahun menjadi Heiho dan tinggal di Jepang Akhirnya Tamin pulang ke tanah airnya untuk menjumpai orang tua Adiknya yang bernama Sumi dan desa yang selalu dirindukannya selama pengembaraan Di dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya Tamin membayangkan masa kecilnya di desa dengan penuh kebahagiaan Akan kesuburan alam desanya Membayangkan orang tua dan adiknya Akhirnya dia sampai di depan rumahnya Dan ia melihat rumah yang ditinggalkannya selama tujuh tahun Sama sekali tidak ada perubahan Dia menemukan orang tuanya sudah sangat tua Sedangkan adiknya Sumi sudah beranjak Dewasa menjadi gadis yang memiliki paras yang cantik Orang tua Tamin sangat terkejut Dan merasa senang akan kedatangan anaknya Kehadiran Tamin di rumahnya membuat suasana semakin hidup Orang tua dan adik Tamin banyak bercerita tentang keadaan kampung halamannya Terlebih cerita mengenai Gamik dan Pardan Teman Tamin pada waktu kecil yang rela meninggal untuk memperjuangkan bangsanya Tamin pun akhirnya diminta orang tuanya dan adiknya Untuk menceritakan bagaimana pengalamannya untuk memperjuangkan bangsanya Tamin merasa takut untuk menceritakan pengalamannya Karena pengalamannya hanyalah seorang pengkhianat bangsa Dengan kepulangan Tamin ke kampung halamannya Tamin sangat berniat untuk mengolah tanahnya Dengan penuh semangat ia membersihkan kandang sapinya Sambil bertanya kepada Sumi dimana sapinya Sumi menjawab bahwa sapi tersebut sudah terjual Tamin pun berniat untuk membeli sapi secepatnya Karena tanah milik orang tuanya sudah terjual Orang tuanya bercerita kepada Tamin Bahwa sapi dan sawah pusaka sudah dijual demi kebutuhan hidup selama zaman Jepang dan revolusi Tamin memahami kesulitan yang dialami orang tuanya Oleh sebab itu ia berniat untuk membeli sapi dan menembus sawah yang sudah digadikan orang tuanya itu Tamin menembus sawah dengan uang simpanan dan perhiasan yang dibawa dari pengembaraannya Tamin membuka rensel dan mengambil uang simpanan Sejenat ia teringat kepada perhiasan itu yang merupakan kenangannya selama pengembaraan Kenangan bersama dengan seorang yang dicintanya yaitu istri dan anaknya Tamin pun harus berjuang untuk mengembalikan tanah pusaka mereka Dan Tamin memberi semangat kepada ayahnya bahwa Tamin akan segera mengembalikan semua sawah dan ladangnya dan akan bertanggung jawab untuk mengecekannya Ia mulai mengolah tanahnya tersebut dengan sangat rajin Kegembiraan dalam rumahnya bertambah terasa Ayah dan ibunya semakin sehat Suatu malam ia menembang atau menyanyikan lagu Asma Rondono yang membuat masyarakat desa menaruh simpati padanya Dan setiap masyarakat yang berpapasan selalu menegurnya dengan ramah dan penuh rasa hormat Tamin bertemu dengan Pak Janji di sawah Pak Janji menyuruh Tamin agar datang ke pertemuan yang akan diadakan untuk membicarakan perbaikan terhadap makam gamik Teman karib Tamin pada waktu kecil yang telah meninggal akibat perlawanannya terhadap Belanda Tamin mengikuti pertemuan yang diadakan di Kelurahan untuk membicarakan perbaikan terhadap makam gamik dan pardan Mereka menceritakan dengan penuh bangga mempunyai pemuda seperti kami Tamin hanya menunduk mendengarkan cerita itu dan merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya Kemudian masyarakat memberikan giliran untuk Tamin menceritakan pengalamannya Tamin tidak tahu harus berbuat apa karena ia tidak memiliki cerita seperti mereka Dia hanya seorang pengkhianat bangsa yang bertempur untuk melawan bangsanya sendiri Tetapi karena terus didesak untuk memberikan cerita, Tamin pun akhirnya bercerita dan memberikan pengalaman yang bohong Dia telah membohongi masyarakat dan masyarakat tidak mengetahui kebohongannya tersebut Masyarakat percaya terhadap apa yang dikatakan Tamin dalam ceritanya Tamin merasa bahwa dirinya bukan patriot yang rela mengorbankan nyawa demi bangsanya Tamin justru bertempur melawan bangsanya sendiri Hal itu membuat batin Tamin semakin tersiksa dan merasa bersalah Rasa bersalah itu membuat Tamin semakin dicekam rasa ketakutan Dia khawatir kalau kebohongannya selama ini terpungkar Maka ia memutuskan kembali untuk meninggalkan desa dan pergi mengembara ke kota Sesudah sampai di kota, hatinya bukan semakin merasa tenang Justru hatinya semakin tersiksa dan merasa ketakutan Ia takut bagaimana jika rahasianya sudah diketahui masyarakat desanya Tamin berpindah-pindah tempat di kota dengan tujuan yang tidak pasti Tamin bertemu dengan Pak Janji yakni salah seorang tetangga di kampungnya Tamin merasa takut dan was-was menghadapi Pak Janji Pak Janji hanya menyampaikan kabar duka cita kepada Tamin Bahwa ayah Tamin telah meninggal dunia Ibu dan adiknya sangat mengharapkan kepulangan Tamin Selain itu penduduk desa juga mengharapkan agar ia pulang Mereka merindukan Tamin Merindukan tembang-tembang yang selalu didendangkannya Mendengar cerita Pak Janji Tamin merasa lega karena orang-orang di desanya tidak mengetahui dirinya yang sebenarnya Dari hal tersebut, Tamin tahu bahwa sesungguhnya Menurut desanya sangat tulus mencintai Tamin Dan mereka berharap agar Tamin hadir di tengah-tengah mereka Tamin akhirnya memutuskan untuk pulang ke desanya dengan tujuan yang pasti Ia juga sadar kepulangannya yang kedua kali sekaligus untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Sejak dahulu Tamin ingin berjuang untuk bangsanya Pembelaannya pada Jepang dan sekutu semata-mata akibat bujuk rayu pada Belanda Tamin pulang ke kampung halamannya Tetapi tidak langsung menjumpai ibu dan adiknya Tetapi lebih dahulu ke makam ayahnya Di makam ayahnya, dia berjanji untuk melanjutkan harapannya di atas bumi ini Kemudian, Sumi datang dan ia terkejut melihat Tamin Keduanya seni bertatapan dan akhirnya mereka seni berpelukan Novel ini memotret kisah masa setelah perang mempertahankan kemerdekaan Novel ini menyelami pergulatan batin para tentara yang dikerjakan oleh penjajah Dan perasaan mereka yang terlempar dari memori perjuangan bangsa sendiri Sebuah novel yang kaya makna Pulang pada jati diri Pulang menemukan hidup baru Pulang menemukan semangat dan motivasi hidup Pulang sebagai wujud bahwa selagi manusia Kekilafan tidak bisa dihalangi Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk pulang Berikut ini adalah nama-nama sastrawan Dan karyanya di angkatan 60-an Pertama ada Taufik Ismail Karyanya Tirani dan Benteng Dua, Sapardi Jogodamono Karyanya Dukamu Abadi Matahari Pagi di Tanah Air Dan Doa di Tengah-Tengah Masa Tiga, Pramotia Ananta Hasil karyanya Gadis Pantai Empat, Mokhtar Lubis Karyanya Tanah Gersang dan Sijama Lima, Aci Prasidi Karyanya Pertemuan Kembali Enam, Toha Mokhtar Karyanya Pulang Daerah Tak Pertuan Gugurnya Komandan Gerilya Bukan Karena Kau Tujuh, Bur Rasianto Karyanya Mereka Telah Bangkit dan Sang Ayah Delapan, Bastari Asmin Karyanya Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda Sembilan, Mansur Samit Karyanya Perlawanan, Kebinasaan Negeri Senja dan Tanah Air Sepuluh, Rasi Rekar Hasil karyanya Harmoni dan Terima Kasih Sebelas, Ali Akbar Nafis Hasil karyanya Robohnya Suraukami, Biang Lala, Hujan Panas dan Kemarok Dua Belas, Enhadini Hasil karyanya Hati Yang Damai dan Pada Sebuah Kapal Tiga Belas, Sitor Situ Morang Karyanya Dalam Sajat Empat Belas, Nugroho Noto Susanto Hasil karyanya yaitu berjudul Rasa Sayangi Lima Belas, Tresno Juwono Karyanya Di Medan Perang, Pagar Kawat Berduri dan Bulan Madu Enam Belas, Iwan Sima Tumpang Karyanya Ziarah, Kering dan Merahnya Merah Tujuh Belas, Sutarci Kauzum Karyanya Amuk Lapan Belas, WS Rendra Karyanya Empat Kumpulan Sajat Sembilan Belas, Gunawan Muhammad Karyanya Pari Kesip Dua Belas, Nasjah Jamin Karyanya Hilanglah Si Anak Hilang Gairah Untuk Hidup dan Untuk Mati Dua Belas, Leon Agusta Karyanya Monumen Safari Dua Belas, Jamil Suherman Karyanya Perjalanan Ke Akhirat dan Manifestasi Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh